Pemirsa banjir bandang menerjang Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Hingga minggu siang, BPBD mendata ada 16 warga meninggal dunia di Kabupaten Agam. Dan informasi terbaru disampaikan bahwa 31 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat yang terdiri di 3 titik Kabupaten Kota. Inilah pemirsa yang Anda saksikan merupakan rekaman video amatir detik-detik banjir lahar dingin. Gunung Marapi menerjang kawasan pemukiman warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terjangan banjir dari Gunung Marapi menerjang rumah warga. Hingga lah barat! Selamat menikmati! Pemirsa di korban atau korban jiwa akibat banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Seperti yang Anda saksikan, pemirsa ini mengakibatkan 31 orang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Sumatera Barat. Hingga minggu siang terdapat 5 korban jiwa dan puluhan luka-luka yang dirawat di berbagai puskespas dan rumah sakit. Puluhan warga luka dirawat di rumah sakit umum Hanafiah, Batu Sangkar dan sebagian lainnya di puskesmas di dua kecamatan. Pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan karena masih adanya laporan orang hilang dari pihak keluarga. Ada pun kerusakan terparah terjadi di dua kecamatan, yaitu di kecamatan 5 kaum di Jorong Dusun Tuo Kenagrian, 5 kaum dan kecamatan Rambatan di Jorong Pantinagari Rambatan. Dari data BPBD Sumatera Barat, setidaknya 11 warga yang meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Kita akan coba lihat dan juga mengetahui bagaimana sebaran dari wilayah yang terdampak banjir bandang hingga ada berapa kemudian korban akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Sumatera Barat. Kita bisa lihat pemirsa ini ada di tiga titik di Kabupaten Kota, ini di Kabupaten Tanah Datar di beberapa kecamatan, ini terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Dan akibat banjir bandang di wilayah Sumatera Barat ini mengakibatkan 31 orang meninggal dunia dan ini juga terjadi untuk sebaran wilayahnya di Kota Padang Panjang. Terima kasih.